Beredar curhatan seorang wanita di akun Facebook pribadinya saat terjatuh menginjak penutup got dari kayu di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu 8 Juni 2024. Salah satu pengguna Facebook tersebut yakni bernama Rahma Arjung. Terkait hal yang menimpannya, ia pun meminta agar penanggung jawab area pantai Kokoa, Cocowa, Kolaka bisa mengganti penutup got yang terbuat dari papan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekad Wartawan Tribunyus Sultra. Adrian Adnan Soleh, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Saya Adnan Soleh dari Tribunyus Sultra.com, Kolaka. Berikut ini curhatan seorang wanita di akun Facebook pribadinya saat terjatuh menginjak penutup got dari kayu di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulter. Pada Sabtu 8 Juni 2024. Tunggu Kokoa City yang berada di Kelurahan Seher, Kecamatan Kolaka, Kolaka Sutra, di mana Tunggu Kokoa adalah salah satu destinasi wisata masyarakat local pinggiran pantai Kolaka. Di sini terdapat sejumlah UMKM, makanan ringan, tempat mainan anak-anak, dan pemandangan laut yang begitu indah. Salah satu pengguna Facebook, Rahman Arjum, menceritakan saat dirinya jatuh di got, gagara tak sengaja menginjak penutup got atau selokan dari kayu itu. Ia meminta agar penang jawab area pantai Kokoa Kolaka bisa mengganti penutup got yang terbuat dari papan. Diunjarnya, untuk yang bertanggung jawab, di sini di pantai Kokoa Kolaka, tolong kasihan diganti papan penutupnya. Ini gorong-gorong hampir hanya tadi malam, ini tulisnya. Saat itu, katanya, dia tengah mengawasi anaknya yang sedang bermain mobil-mobilan. Kewawasi anakku yang sementara main mobil-mobilan, dan tidak sengaja injaki papan jatuh, dan kepalaku, mami, yang kelihatan dari atas tidak kebayang, andai jatuh di bawah arus, bagaimana kasihan anakku yang sedang bapaknya ada di mobil, istirahat. Tidak melihat sambungnya. Untungnya, sambung Rahmat Arjo, dia sedang tak menggendong anaknya. Dia juga tak hanyut dalam got yang saat itu harus begitu berteras. Beruntungnya, lagi tidak menggendong anakku. Beruntungnya, juga ada besi kecil di tempatku tersangkut. Coba bayangkan, bayangkan, kalau anak kecil yang jatuh di sini, mungkin langsung jatuh di air yang begitu beras. Pala airnya di bawah, tuturnya. Ia pun meminta tolong agar keamanan dan kenyamanan dari para pengunjung bisa lebih diperhatikan. Terlebih, tubuh kokoha kolaka banyak dikunjungi oleh warga kolaka. Ia berharap pengurus di pantai kolaka mengganti penutup got tersebut agar tidak ada korban selanjutnya. Postingan tersebut pun ramai dibagikan oleh pengguna Facebook yang lainnya. Baik, berikut Tribun Senter.com sudah mencoba mencari tahu penanggung jawab dari pihak tubuh kokoha Siti atas periswatan peristiwa yang terjadi. Dan beginilah respon petugas Satpol PP atau Kamom Pertaja yang sedang yang ditugaskan di tubuh kokoha kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Soekomesi, Tenggara Sumpah. Seorang warga terjatuh usai menginjak penutup selokan di tubuh kokoha, perusahaan Lurahansi pada Sabtu 8 Juni 2024. Lurahansi usai jatuh menginjak penutup selokan tersebut, disampaikan lalu akun Facebook miliknya, Rahmat Arjum. Rahmat Arjum meminta penutup selokan yang terbuat dari kayu agar segera diganti sehingga tidak memakan korban selokannya. Petugas Satpol PP, Hasbullah, mengatakan penutup selokan tidak seraku seperti dikatakan warga yang terporsok keselokan. Dia mengatakan itu penutup kayu tidak seraku itu. Memang penutup kayu biasanya dibawa sama pemancing untuk digunakan sebagai alas kemungkinan dikembalikan tidak terlalu rapat ucapnya pada minggu 9 Juni 2024. Terlalu dilebih-lebihkan bahwa dia terjatuh, tidak ada orang yang lihat. Saya bersama pedagang melihat beliau terjatuh dan kami langsung menolong. Bunjarnya menambahkan. Lubang penutup tersebut diganti dengan penutup yang baru, yang lebih besar sehingga tidak benar jika kayunya lapan. Hasbullah juga mengatakan, Kemunjadian tersebut baru pertama kali terjadi di tubuh Kokoa Kolaka karena korban sedang bermain HP. Beliau terjatuh, salah satu kakinya menginjak pinggiran penutup yang tidak terlalu rapat. Tidak dicor permainan, lubang tersebut karena sebagai jalur air jika terjadi hujan terpaksa. Ditutupnya dengan papan yang lebih kuat. Baik, sekian. Saya Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.